Hey yo what's up, welcome back to my channel, and this video kita bakal bermain showcase pep Minecraft Indonesia lagi cuy Nah temen-temen, jadi ini showcase pep yang sangat-sangat spesial guys, tapi pastikan kalian udah subscribe dulu channel gue Kalau kalian gak subscribe ya, tunggu rakan kalian gue masukin biji kawarma cuy biar keselok kalian ya Wah, pokoknya jangan sampe dah, mending subscribe dulu sekarang dan like sebanyak-banyak Kalau kalian udah ngelakuin itu, jangan lupa di-share juga ke temen-temen kalian, biar temen-temen kalian tau kalau gue ini the king of showcase Jadi kenapa gue bilang showcase ini spesial, karena gue dikasih kesempatan sama anak-anak Azalele untuk meskip map-nya ya guys ya Oke, buat temen-temen yang nanya server publik yang ada survival-nya, ada skyblock-nya, bahkan ada CSGO-nya versi Minecraft Kalian bisa banget join ke server Azalele Nation yang IP-nya itu ada di deskripsi versi 1.16, 1.15, 1.14 bisa temen-temen ya Jadi buat temen-temen, MCPC buat yang mau nyari server publik ada survival-nya tuh, ada banyak banget cuy disini Kalian bisa, apa ya, bisa cek-cek sendiri lah, kalau ini gue sekarang lagi main di mode survival ya, by the way ya temen-temen Tuh ada Azalele juga ya, ada kokolet juga, banyak banget cuy asli gue sampe bener-bener sangat-sangat tertakjub gitu ya Nah tuh ada IP-nya juga tuh, play.azalele nation.com Jadi buat temen-temen yang mau join ke server Azalele, silahkan cek link-nya di deskripsi Gue udah sediain email-nya ya guys ya Nah, kebetulan di Azalele ini ada mode survival guys Dan build-nya itu gokil-gokil banget nih Kebetulan gue udah dikasih akses untuk slashfly ya guys ya Nah, kalian bisa lihat temen-temen disini Wow, ini tuh gokil sih, ini pure survival ya temen-temen ya Gokil banget nih, bisa nge-build kayak segede ini temen-temen Gue bakal soulcast Gue bakal soulcast Ini sih katanya berame-rame ya guys, kayak desa gitu Tapi kayak tinggal 1-3 orang gitu dong Gak terlalu kayak 1-12 orang Bang, itu gak juga sih gitu, yang lainnya pada misah juga ya temen-temen ya Ini salah satunya punya si siapa tadi namanya Tadi tuh punya si Uci, kalau gak salah ya Ya guys, jadi kalau gak salah namanya punya si Uci Uci siapa gitu, gue lupa Tapi buat anak-anak Azalele, pasti pada nonton nih video ini Jadi buat yang tau ini desanya siapa, komen aja di bawah ya guys ya Oke, kita bakal mulai aja showcase-nya dari mana nih Wah, mantep banget nih Disini ada apa nih? Adventure Guild Wah, mantep banget nih guys Disini ada Press Space Oke, kita Oh, nah Nah, ini juga kunikannya di Azalele temen-temen Dia kayak punya lift gitu Jadi kalau buat temen-temen yang mau turun Itu tinggal shift nih kayak gini Nah, itu dia down Tapi kalau menaik ke spasi Tinggal spasi lagi gitu guys Nah, ini floor-nya sampai lantai 3 Berarti gak ada lagi di lantai 4 Gak ada ya guys ya Oke, di lantai 2 ini ada kandang kambing gitu Wah, ini mantep banget Kandang kambingnya bisa naik lift berarti sih Mantep banget gak sih Disini build-nya ini gue suka banget Dia pakai apa namanya Quartz gitu sama Apa ini? Ini dark walk Iya, dark walk ini guys Iya, mantep banget sih itu Terus juga lantainya dia pakai terakota guys Wow Oke Minimalis desainnya guys Nice banget Oke, kita bakal turun Kita bakal lihat-lihat ke jalan yang lain ya temen-temen Ada bangunan apa lagi? Nih, ini ada namanya gak sih? Hayuri Tokai Oke, oh punya si Tokai kali ya Oke Tanah milik Sunda Empire Oh Punya Sunda Empire Oh, gue gak bisa masuk temen-temen Oke, karena gue gak ada akses ya guys ya Oke, kita gak bisa lihat ke dalamnya Cuman kita gak apa-apa Kita dari luar aja ya guys Kita lihat yang outdoor-outdoor gitu Anjag Oke Kita lihat disini ada tembok beratapan Oke Disini ada kandang kambing juga guys Dan Kalau kalian kesini nih Oke Kayaknya gue Kalau kita spam bisa di temen-temen Wow Gak bisa ya guys ya Disini kayak ada rumah gitu Gue gak tahu ini rumah apa Ini ada bacaan ya guys Nah ini Hikaru Sora Oh, rumahnya Hikaru Temen-temen Oke Lihat deh guys Disini building-nya tuh Bener-bener medieval banget Bener-bener keren banget Cuy Disini Oh Dia tuh Yang paling khasnya dari sini ya guys ya Ini tuh dia kalau masuk Kalau masuk dikasih painting dulu Abis itu dikasih pintu guys Wow mantep banget gak sih Oh udah malem cuy Kita gak bisa time set ini Soalnya server ya guys ya Oke Kita bakal lanjut aja Ke sebelah sini Ada apa nih cuy Nice banget Ini apa nih cuy Oh kandang beri gitu ya Nice 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 Keren banget Tapi gue kira ini ada foxnya cuy Ternyata enggak ya temen-temennya Oke Kita bakal lanjut aja Ke sebelah sini Ini ada rumah Oh gak dikunci Yes yes Mantap Kita bisa masuk ya guys ya Kalau kita ke atas tuh Ada kasur juga Oh ada petnya Ada burungnya guys Oke Gue gak tau ini rumah siapa Yang pasti ini keren banget Karena dia punya kaca Semua orang juga punya kaca Tentu Maksudnya Cara dia menaruh kaca Itu keren banget guys Nah maksud gue tuh itu gitu ya Dia glass pan nya Ada disini Terus sininya di skip Buat ventilasi gitu Jadi udara angin masuk Terus guys Untuk sebelah sininya Dia baru ngasih kaca Seperti biasa aja ya Untuk menutupi Biar kadang ngintip Oke Kalau kita ke sini ada lama guys Dan lamanya itu keren banget Kalau gak salah Lama itu karpetnya bisa diganti-ganti Temen-temennya Maksudnya kayak Apa sih tuh Joknya gitu Jok dong Dia kayak motor Anjay Pokoknya yang merah-merah itu Bisa diganti temen-temen Kalian komen Gantinya itu pake blok apa Kalau saya inget gue sih Pake karpet gak sih Oke Dia ada basementnya temen-temen Ready you first Apaan ready you first Apaan guys Ready you first guys Wah Oh disini ada kandang Oh disini Apa namanya Si doggy nya ini Dilepas ya Dimana dia di luar gitu Gak dikandangin Petnya pun juga Karena belum Mungkin belum bikin kandangnya Maybe ya kan Oke Disini ada Ini kayak villager breeder nih ya Ini villager breeder gak sih Menurut gue sih Bukannya kayaknya cuman buat tanaman doang deh guys ya Oke Kita lanjut aja Nah temen-temen Kalau kita agak lurus sedikit ya guys ya Nah disini nih Gue suka banget disini Kenapa gue suka di sebelah sini Karena disini ada kapal Yang bener-bener kapalnya gede banget guys Yang Wah Ini panggung mantep Nah jadi terraformingnya dia Jadi by the way Dia bikinnya di bayam swam Jadi Makanya gue bilang Kenapa gue tertarik soal case map yang ini Karena Ini dia di bayam swam coy Keren banget Menurut gue itu unik banget ya Karena swam itu Apa ya Rada butek gitu Cuman Amadi itu dibikin gak butek Seindah mungkin gitu Di desain amadi itu Keren banget Menurut gue itu nilai plus banget coy Oke Nah kalau kalian fokus kesini Disini ada pelabuhan Kecil-kecilan temen-temen Nah kalau kalian naik Disini ada kapalnya coy Kapalnya buat apa bang Dikasih buat storage Serup sama dia Gue gak bisa buka disini Karena itu milik hak mereka Jadi ada aksesnya juga Jadi buat temen-temen Nantikan bang Barang gue diambilin Gini-gini-gini Enggak coy Disini bisa kalian kunci chestnya Jadi semuanya aman banget Pokoknya untuk safety and protect Oke keamanannya aman banget coy disini Oke Kita bakal lanjut aja Dan disini kayak ada trading post Cuman bukan trading post ya Waduhnya apa nih Oh ini buat majuin apa Tombol kapalnya temen-temen ya Oh boleh Boleh-boleh-boleh Nice Nah itu gak bisa ya Kita gak bisa buka Karena akses mereka Oke Pokoknya ini kayak kapal Apa bukan kayak kapal Emang kapal anjay Maksudnya kapal ferry gitu guys Wah mantep banget gak sih Ada logonya gitu temen-temen Ih nice banget gak sih Dan yang paling uniknya lagi Di atasnya ada rumah Jadi kalian bisa tinggal di lautan gitu Karena udah ada rumahnya ya kan Jadi kalian kalau mau ngadem tinggal kesini gitu kan Wah mantep banget gak sih Dan kapalnya ini gue liat-liat sih aman ya kan Ini tebal banget Ditambal-tambal sama blok-blok Yang besar Jadi dia gak Gak bakal ambruk gitu ya Apa sih yang gue paling demen tuh Detailnya temen-temen Nah ini nih coy Wah Gokil gak sih ini coy What the hell Apa ini guys Asli ini keren banget guys Dan dia ada undergroundnya juga guys Kebayang gak sih Ini Aduh Aduh gak habis pikir sih gue Kok gue gak bisa slash fly guys Bentar Nah temen-temen Nah temen-temen kalian bisa lihat disini Dan base-nya itu gede banget Gue gak tau nih kenapa gak bisa terbang lagi Gitu gue masih gak ngerti sih Oke Jadi base-nya itu demen banget Gue disini kenapa Dia kayak apa ya Kayak bintang Bukan bintang sih Kayak apa temen-temen ini bentuknya Dan yang gue paling suka lagi Disini ada undergroundnya coy Wow Mantep banget kan Disini ada apa nih Fire Oh Kita bisa spasi deh Kita bisa lihat dari atas temen-temen ya Oke Kita bakal lihat dulu dari atas Nah kita kebetulan Oh Terus keliatan coy Kebetulan kita bisa masuk nih Oh Gokil gak sih Ini keren banget anjay Asli Ini mantep banget Oke kita keluar lagi aja temen-temen Gak tau nih kenapa Oh Tadi gak bisa terbang coy Sekarang gak terbang Gue gak ngerti ya Dan Ini yang paling mantep sih Lihat dah Wow Gokil gak sih Ini Ini mantep banget Gue masih gak ngerti nih Bangunan apa ini Sama ini nih Wah anjay Keren banget coy Ini by the way Dia buatnya survival ya guys ya Karena disini kita lagi Di mode survival Wow Lihat guys Dari buildnya aja tuh Detail banget temen-temen Dan Apalagi yang ini nih Gue suka banget Dia kayak apa ya Kayak menara gitu loh guys Kalau kalian lihat baik-baik Disini tuh Dia pake quartz Sama concrete Kalian biasa bedain lah ya Ini concrete Ini quartz guys Nah Jadi disini dia buildnya Pake concrete dan quartz Jadi dibikin nama towernya Itu segede banget temen-temennya Dan disini ada Ada bacaannya coy Coba kita baca dulu ya Hop hop Oh bahasa inggris Gue gak ngerti ya Skip kalau bahasa inggris Temen-temennya Oke mungkin buat temen-temen yang ngerti Dan Buat temen-temen yang mau main ke azale Silahkan Main coy IP-nya ada di deskripsi ya Oke Nah kalau kita ke sebelah sini nih Nika tadi Disitu bayamnya swipe nih temen-temen ya Nah disini tuh ada Apa namanya Kala-ala-ala keakasiaan gitu guys Jadi walaupun tinggal di bayam swam Dia tetap ada janggolnya Tetap ada Gue gak bisa masuk ya Tuh Jadi dia tetap ada janggolnya Tetap ada akasiannya Jadi disini tuh kayak Desa-desanya tuh nyampur guys Dan Wow Kalian bisa liat ini Trident nancep cuy Gokil gak sih Ini Trident kan nih Oh iya dia Trident temen-temen Dan liat Wow Dia bikin tinggi banget ya kan Dengan kesurvivalan yang mereka Sangat jago ya kan Dia bikin Trident nancep di tengah-tengahnya gitu Gokil sih Dan Ini apa nih temen-temen nih Ini apa guys Oh apa nih cuy Gue masih gak tau disini Bentuknya apa temen-temen Dibilang helikopter bukan Coba deh kalian komen di bawah Ini bentuk apa ya guys ya Oke Kita bakal lanjut aja Ke sebelah sini nih Sayangnya gue gak bisa ada Akses masuk ya guys ya Kalau ada mantep banget nih cuy Nah Kalau kalian ke sebelah sini tuh Ada kayak rumah Cuman bawahnya itu dikasih air guys Unik banget guys sih Dia Gue gak tau ya Kenapa anak-anak asil suka banget Building sama kayu oak Terus dikasih plank putih gitu Emang apa dia Emang temanya gitu kan Dia suka banget cuy Disini ada aquarium ya Wah mantep banget nih Gak ada ikannya Tapi guys Oke Kita bakal lanjut lagi Disini gak ada apa-apa nih ya Ini kayak rooftop doang Oke Ada chest-chest di atas tuh Unik banget gak sih Sampai chest aja Ditaruh di atas Pager dong Mungkin buat temen-temen Yang mau lihat base Para player-player azale Bisa banget Dan kalian pun bisa Membuat desa Sama temen-temen kalian Disini Secara gratis cuy ya Jadi buat temen-temen Yang mau buat desa Barang-barang temen-temennya Tanpa harus keluar uang Kalian bisa banget Main kazalel guys Oke Kayaknya udah gak ada lagi Disini kayak desanya Segini aja temen-temen Mungkin masih banyak desa yang lain Cuman gue gak bisa samperin Satu-satu Karena bisa 4 jam Nanti videonya cuy ya Oke Oh ini terakhir nih Terakhir nih Apa nih cuy What the heck Ini apa cuy Wah ancah ini keren banget Oh ini mungkin pintu masuknya Kali ya Kalau mau ke desa sebelah Kali ya Ancah ini keren banget sih Asli Oke lah Kayaknya udah gak ada lagi Temen-temen Dan ya videonya Sampai sini aja dulu Makasih banget Buat temen-temen azale Yang udah mau di showcase Dan jangan lupa Buat temen-temen yang mau main di azale Silahkan cek IPnya di deskripsi Itu server mantep banget Ini server paling recommended Buat kalian ya temen-temennya Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe Kita bakal jumpa lagi di video-video selanjutnya guys Bye bye Thank you guys Bye